Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 3476 Peri seratus bunga, demi keamanan, ayo cepat pergi. Ya. Ye Kiyu mengangguk. Saat ini, beberapa orang keluar dari belakang patung batu. Ye Kiyu berjalan di belakang, dan ketika dia pergi, dia melirik secara tidak sengaja dan segera berhenti. Ada apa? Bayi Hua Ferry memperhatikan tindakan Ye Kiyu dan bertanya. Ye Kiyu tidak mengatakan sepatah katapun, dan dengan ringan melepaskan ubin lantai di bawah patung batu, diikuti oleh kotak kayu hitam pekat di depan mata semua orang. Dan bayinya. Pria sejati dengan alis panjang itu terkejut. Ye Kiyu mengeluarkan kotak kayu, membukanya, dan menemukan pil obat merah di dalamnya. Pil obat ini tidak memiliki aroma obat, juga tidak dapat dilihat bahwa itu bermutu. Di bawah pil obat ada selembar kertas kraf dengan beberapa baris tertulis di atasnya. Orang tua ini paling suka mempelajari metode alkimia dalam hidupnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghabiskan seluruh hidupnya, dan dia belum bisa mengolah pil suci. Awalnya, pil ini kemungkinan besar akan dikembangkan. Ke kelas suci. Butuh 30 tahun, dan akhirnya gagal, dan bahkan menyesal. Zhang Mei Zhen Ren awalnya menginginkan pil obat, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba kehilangan minat. Pindao mengira itu hal yang baik, tetapi ternyata itu adalah pil obat yang gagal. Zhang Mei yang asli tampak meremehkan. Peribaihua berkata kepada Yekyu, kamu bisa menyingkirkan pil obat ini, mungkin itu akan membantumu. Ya. Yekyu menyimpan pil obat itu. Bajingan kecil, karena kamu sudah mendapatkan obatmu jarab, jangan merebut pedang itu dari Pindao. Setelah Zhang Mei yang asli selesai berbicara, dia berjalan keluar dengan suos dan meraih pedang suci yang di tangannya. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa mendapatkan senjata suci dengan begitu mudah. Guru sejati Zhang Mei mengeluarkan pedang suci yang... Kiang Saat pedang panjang terhunus, itu seperti naga yang mengaum, dan dalam sekejap, energi pedang memenuhi seluruh gua. Yin dan Yangki beredar di tubuh pedang, yang terlihat sangat luar biasa. Zhang Mei yang asli menebas dengan pedang, dan dengan, ledakan, retakan sepanjang puluhan meter tertinggal di tanah. Pedang yang bagus Pria sejati Zhang Mei tidak bisa melepaskannya. Meskipun pedang ini bagus, pendeta tahu tidak bisa menguasainya untuk saat ini, kata Peribai Hua. Kenapa? Long Mei bingung. Peribai Hua berkata, alat suci seperti ini adalah semua hal yang mengenali tuannya. Hanya dengan menghapus nafas tuannya, mereka dapat sepenuhnya memahaminya. Misalnya, jika Anda mengambil pedang ini dan bertarung melawan Lintian, Lintian akan hanya dengan satu pikiran, pedang itu akan kembali ke tangannya, atau ia akan mengambil inisiatif untuk menyerangmu. Wajah Chamei Xenren berubah, Peri, maksudmu pedang ini memiliki nafas Lintian? Peri Bai Hua mengangguk Bai Hua Feri berkata, ada dua cara untuk menghapus aura tuannya. Yang pertama adalah menghapusnya secara paksa. Misalnya, jika kultivasi Anda lebih tinggi dari Lintian, Anda dapat langsung menghapus apa yang ditinggalkan Lintian di pedang. Napas Pria sejati dengan alis panjang berkata, Peri, mari kita bicara tentang metode kedua. Lintian adalah pembangkit tenaga listrik puncak di Dong Tian. Bahkan jika jalan yang buruk dirampok, dia masih jauh darinya, dan tidak realistis untuk menghapus nafasnya secara paksa. Bai Hua Feri berkata, metode kedua lebih langsung, yaitu membunuh Lintian. Jika Lintian mati, apalagi pedang ini, bahkan seluruh dunia kultivasi tidak akan meninggalkannya. Jejaknya Pedang ini alami Itu telah menjadi benda yang tidak memiliki pemilik. Chang Mei yang asli menyentuh dagunya dan berkata, ini akan menjadi ide yang baik untuk membunuhnya. Namun, pada saat ini, Lintian kembali. Bab 3477 Lintian telah meninggalkan Zishan, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa ada ribuan pohon persik di hutan persik itu, di mana koleksi bunga matahari ditempatkan di bawah pohon persik. Jadi, dia berbalik dan ingin bertanya pada lelaki tua Tian Feng. Tanpa diduga, ketika dia memasuki bagian dalam Zishan, dia melihat Chang Mei yang asli memegang pedang suciin yang di tangannya. Letakkan pedangku. Lintian Chong berteriak dengan tajam. Kenapa dia kembali? Pria sejati Chang Mei terkejut ketika melihat Lintian, dia segera bersembunyi di belakang Yekiu, dan dengan cepat memasukkan pedang suciin yang ke dalam cincin luar angkasa. Pada saat ini, Lintian melihat Yekiu. Bayu Jing Lintian tertegun, jelas tidak mengharapkan Yekiu ada di sini, dan kemudian niat membunuh melintas di matanya, dan berkata, Tidak, kamu bukan Bayu Jing. Siapa kamu? Mengapa? Kamu di sini? Lintian bingung. Zishan hanya memiliki satu pintu masuk. Setelah dia masuk, dia tidak melihat Yekiu dan yang lainnya. Bagaimana orang-orang ini masuk? Apakah kamu melihatku? Yekiu bertanya pada Lintian. Bayuwa Ferry dan Luluo berdiri di belakang Yekiu, ekspresi mereka waspada, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Aku belum pernah melihatmu, tapi aku mengenalmu. Lintian berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di kota Mingyue telah terungkap, dan sekte ini yang kami memburumu. Yekiu sedikit bingung, bagaimana caranya? Bisakah dia terungkap begitu cepat? Mungkinkah bodhisattva panjang memberitahumu? Yekiu bertanya. Lintian mendengus dingin dan berkata, Bodhisattva naga idiot itu telah ditipu olehmu, dan telah dilemparkan ke tebing oleh tuannya untuk memberi makan binatang buas. Apakah bodhisattva panjang sudah mati? Baik untuk mati. Yekiu menghela nafas lega. Lintian melanjutkan, guru menggunakan cermin tanya langit untuk melacak kembali ruang dan waktu, dan melihat tempat pembunuhanmu di kota Mingyue. Siapa kamu? Sekarang setelah terungkap, Yekiu tidak lagi menyembunyikannya. Saya dari dunia biasa, nama saya Yekiu. Yekiu berkata dengan tenang. Yekiu. Nama itu tidak asing. Lintian bertanya lagi, Mengapa kamu ingin menjadi musuh sekte yinyang kami dan membunuh orang-orang sekte yinyang kami? Yekiu berkata, Siapa yang menyuruhmu untuk menangkap ayahku? Ayahmu? Lintian memikirkan Yewushuang, Matanya melebar Guangyin'ing, Kamu adalah putra Yewushuang. Benar. Yekiu berkata, Sekte yinyang adalah salah satu sekte teratas di Wilderness Timur. Ingin menjadi musuhmu. Siapa yang menyuruhmu memprovokasiku, Karena kamu ingin jika kamu menangkap ayahku, Maka aku akan membunuh orang-orangmu. Dikuasai. Lintian mencibir, Seorang kultifator jindan hanya ingin menjadi musuh sekte yinyang kami. Saya pikir Anda bosan hidup. Yekiu-seng hendak berbicara, Tetapi didahului oleh pria sejati dengan alis panjang. Lintian, Kamu bahkan tidak memiliki barang-barang pria itu, Mengapa kamu sombong? Begitu orang yang sebenarnya dengan alis panjang mengatakan ini, Niat membunuh di mata Lintian menjadi lebih kuat. Pendeta tahu yang bau, Kembalikan pedangku. Lintian berteriak dengan dingin. Kamu meninggalkan pedang di sini sendiri, Dan kamu masih ingin kembali. Saya pikir kamu dibanjiri air, kan? Tuan Chang Mei serakah akan uang, Dan pedang suci yinyang adalah senjata suci, Bagaimana dia bisa kembali untuk Lintian? Lintian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana tau tua ini tahu bahwa saya meninggalkan pedang di sini? Tiba-tiba, Lintian memiliki firasat buruk di hatinya dan bertanya, Sebelum saya datang, Kalian sudah masuk? Tahukah kamu? Long Mei-i Zendren tersenyum dan berkata, Ketika kamu meninggalkan istana tadi, Kami tinggal di belakang patung batu, Dan kami bisa melihatnya dengan jelas. Bab 3478 Urat biru muncul di dahilin Tiantian, Dan kemudian dia berkata, Orang tua Tian Feng dan saya apakah anda semua mendengar percakapan itu? Tian Feng tua sudah lama meninggal, Dan orang yang berbicara dengan anda adalah seorang tau yang malang. Guru Chang Mei tertawa. Lin Tian memiliki ekspresi tidak percaya, Karena suara Tuan Chang Mei benar-benar berbeda dari suara lelaki tua Tian Feng sebelumnya. Pindau akan menunjukkannya lagi padamu. Chang Mei yang sebenarnya meremas tenggorokannya dan berkata, Lin Tian kecil, jangan cepat-cepat berlutut. Wajah Lin Tian tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Suara Tuan Chang Mei sangat tua dan penuh keagungan tertinggi, Yang jelas-jelas sama dengan suara lelaki tua Tian Feng sebelumnya. Bukankah kamu sangat aneh? Bagaimana seekor pindau bisa meniru suara orang lain? Jangan kaget, Skill unik semacam ini disebut ventriloquist di dunia kita. Jangan dipikir-pikir, Bukan seperti itu. Dari ventriloquist, Begitu kata-kata ini diucapkan, Bai Hua Ferry dan Luluo mengerti dalam hitungan detik, Wajah mereka langsung memerah, Dan mereka mengutuk dalam hati mereka. Tua dan kasar. Chang Mei yang asli berkata kepada Lin Tian, Saya melihat Anda berlutut dan membungkuk begitu keras sebelumnya, Pindau hampir tertawa seperti orang gila. Lin Tian bertanya dengan wajah cemberut, Jadi, tidak ada koleksi bunga matahari di dunia ini, Anda berbohong kepada saya. Salah, kesalahan besar, Kata orang yang sebenarnya dengan alis panjang, Buku bunga matahari adalah seni ilahi yang tiada taranya, Dan paling cocok untuk jenis orang yin yang Anda untuk berlatih. Namun, Book of Sunflowers tidak ada di hutan persik, Tetapi di ditangan Dongfang Invincible, Sedangkan Dongfang Invincible di mana, Orang miskin tidak tahu. Yeqiu terdiam, Ketika selama ini, Apa yang dilakukan Dongfang Invincible? Wajah Lin Tian Tian pucat pasi. Ngomong-ngomong, Aku punya berita untukmu. Pria sejati Chang Mei berkata sambil tersenyum, Kamu seharusnya melihat banyak warisan, Ada catatan di kotak dan kotak kayu. Kata-kata di catatan itu adalah dia yang menulisnya. Pria sejati Chang Mei menunjuk ke arah Yeqiu. Apa? Lin Tian Ru disambar petir dan menatap Yeqiu dengan tidak percaya. Saya menulis semua catatan, Termasuk kalimat bahwa jika Anda ingin berlatih sihir, Anda harus pergi ke istana terlebih dahulu. Yeqiu berkata sambil tersenyum, Saya awalnya ingin menggoda orang-orang yang masuk. Kuburnya nanti, Tapi aku tidak menyangka akan membuat kesalahan. Boom, kamu melihatnya, Dan yang paling menarik adalah kamu benar-benar mempercayainya. Setelah mengatakan itu, Yeqiu melirik noda darah di antara kaki Lin Tian dan bertanya, Apakah itu sakit? Tidakkah kau lihat kaki Lauzu masih gemetar? Pada saat ini, Mentalitas Lin Tian runtuh. Dia awalnya berharap untuk mendapatkan kekuatan sihir, Berlatih keras, Dan kemudian menjadi orang suci untuk memperbaiki tubuhnya. Tapi sekarang, Kata-kata orang suci di catatan itu salah. Suara lelaki tua Tian Feng juga salah. Dan bahkan sihirnya salah. Semuanya salah. Tuhan, Katakan padaku, Apalagi yang nyata di dunia ini. Ah. Lin Tian mengangkat kepalanya dan meraung, Urat biru di dahinya muncul dan matanya menjadi merah. Tidak, Bajingan ini telah dirangsang, Dan diperkirakan dia akan melakukan sesuatu pada kita selanjutnya, Kata orang yang sebenarnya dengan alis panjang. Benar saja, Setelah mengaum sebentar, Lin Tian menunjuk Yekyu dan yang lainnya menggertakan giginya dan berkata, Sekelompok bajingan, Mereka benar-benar menyakitiku, Dan aku ingin membunuh kalian semua. Boom. Lin Tian benar-benar marah, Jiuda Dong Tian tergantung di belakang punggungnya, Dan tubuhnya melepaskan aura yang sangat menakutkan, Seperti Raja Iblis yang bergegas keluar dari neraka Jiuyo, Dan amarahnya hancur. Bunuh. Lin Tian berteriak, Membunuh Yekyu dan yang lainnya. Bab 3479 Lin Tian seperti harimau gila, Niat membunuhnya yang mengerikan hampir menyapu Yekyu dan yang lainnya. Situasinya kritis. Baihua Ferry dengan cepat melangkah di depan Yekyu, Mencoba membantu Yekyu memblokir Lin Tian. Bagaimanapun, Lin Tian berada di puncak gua, Dan Yekyu tidak bisa menandinginya, Dalam hal kultifasi. Namun, Ferry Hundred Blossoms tampaknya telah mengabaikan, Bahwa cambuk ilah Yekyu benar-benar bisa melempati musuh. Minggir. Yekyu menarik Ferry Hundred Flowers di belakangnya, Dengan satu tangan, Sementara tangan lainnya memegang cambuk. Ledakan. Telapak tangan Lin Tian terulur, Dan Yin dan Yangki berlama-lama di sekitarnya, Seperti awan gelap, Sangat menakutkan, Dan langsung mencapai puncak kepala Yekyu. Rata. Yekyu mencabut cambuknya. Cambuk ilahi hanyalah cambuk kayu. Itu terlihat biasa-biasa saja, Dan tidak jauh berbeda dari tongkat kayu biasa, Tetapi itu memblokir telapak tangan Lin Tian. Tidak hanya diblokir, Tetapi ketika cambuk diayunkan, Cahaya putih meletus. Cahaya putih ini seperti artefak yang tak terkalahkan, Dan itu menghancurkan Yin dan Yangki di tangan Lin Tian sekaligus. Boom. Lin Tian seperti daun yang jatuh tersapu oleh angin kencang, Terbang sejauh seratus meter, Membenturkan punggungnya ke dinding batu, Dan kemudian jatuh ke tanah lagi. Apa? Lin Tian dengan cepat bangkit dari tanah, Menatap cambuk itu. Belum lama ini, Di kediaman tetua ke enam, Dia melihat cambuk ilahi di cermin Wen Tian, Dan cambuk patah inilah yang menjatuhkan Jiang Yang. Cambuk ini sangat aneh. Tampaknya bisa menghancurkan pertahananku. Namun, Lin Tian, Yang marah, Tidak terlalu memikirkannya. Dia mengulurkan telapak tangannya, Dan labu hitam dan putih. Muncul di telapak tangannya. Berdengung. Lin Tian melemparkan tangan kanannya, Dan labu hitam dan putih terbang di atas kepalanya dan berputar, Menggantung garis-garis cahaya putih, Menutupi seluruh tubuhnya, Tampak misterius dan tak terduga. Bunuh. Lin Tian membunuh lagi, Kekuatannya yang menakutkan seperti gelombang raksasa. Namun, Ye Kiyo tidak takut, Selama basis kultivasi Anda tinggi dan kuat, Saya bisa menangkis semua musuh dengan satu cambuk. Boom. Ye Kiyo mengayunkan cambuknya lagi. Segera, Lin Tian menemukan bahwa seluruh tubuhnya kaku, Dan dia benar-benar tertahan. Tidak bagus. Lin Tianan berteriak dengan buruk, Berjuang mati-matian, Tetapi masih terlambat. Cambuk itu menembus pertahanan labu hitam dan putih, Dan mendarat di pundaknya. Rata. Tulang bahu Lin Tian hancur, Dan dia ditendang jungkir balik besar. Dia mundur beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Dia hanya diranah inti emas, Dan dia benar-benar bisa menyakitiku, Dengan mengandalkan cambuk yang patah ini. Tampaknya cambuk yang patah ini adalah harta yang langka. Lin Tian menatap cambuk ajaib di tangan Ye Kiyo, Matanya terbakar panas. Yang disebut Kibao tidak berarti memiliki kekuatan tertinggi, Tetapi memiliki tujuan khusus. Mata Lin Tian panas. Bab 3480. Karena dia juga tahu bahwa Ye Kiyo memiliki kuali di tangannya, Yang merupakan senjata ilahi. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan warisan sage, Jika saya bisa mendapatkan cambuk kayu dan kuali itu darinya, Itu tidak buruk. Selama saya mengambil artefak kembali dan memberikannya kepada guru, Guru akan sangat senang. Pada saat itu, Saya dapat meminta nasihat guru. Tuhan akan menyembuhkan tubuh saya. Selama pemimpin mengambil tindakan, Tubuh saya akan segera pulih. Tiba-tiba, Ada rasa sakit yang tajam di antara kaki Lin Tian, Dan dia memandang pada Ye Kiyo dari yang berapi-api Hingga dingin yang menusuk tulang. Bajingan, Kamu berbohong padaku, Mempermalukanku, Dan mengaduku, Dan aku harus menghancurkanmu berkeping-keping. Memikirkan hal ini, Lin Tian berkata dengan suara dingin, Menghadapi kekuatan absolut, Semua kekuatan eksternal akan tampak pucat dan tidak berdaya. Bahkan jika Anda memiliki cambuk kayu yang patah di tangan Anda, Anda akan mati hari ini. Wah, saya telah melihat banyak orang sombong, Tetapi saya belum pernah melihat Anda begitu sombong. Saya tidak mengerti. Anda bahkan bukan seorang pria, Mengapa Anda begitu sombong? Lin Tian menatapnya dengan dingin. Long Mei Zen, Diam-diam berkata, Pendeta Tau Bau, Tunggu aku, Aku akan memotong lidahmu nanti. Apa yang kamu lihat? Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan kasar, Dengan sepasang mata ikan mati dan bola mata yang menatap, Dia lebih seperti orang mati. Lin Tian, Jika aku jadi kamu, Saya tidak akan hidup. Santo jika Anda tidak mendapatkan warisan, Anda kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang pria, Dan Anda kehilangan semua wajah agama yinyang. Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar cukup teliti, Kamu tidak bisa melakukannya dengan satu pedang, Tetapi kamu harus mengatakan bahwa kamu miskin. Daodu mengagumi keberanianmu. Karena kamu sangat berani, Mengapa kamu tidak bunuh diri? Membunuh hati. Lin Tian hampir memuntahkan darah dengan ucapan Master Chang Mei. Pendeta Tau Yang Bau, Aku akan membunuhmu. Labu hitam dan putih di kepala Lin Tian meledak dengan tekanan yang mengerikan dalam sekejap, Melepaskan cahaya putih tanpa akhir, Yang menakjubkan. Boom! Labu hitam dan putih tampaknya menjadi senjata paling kuat, Menembus udara, Dan menabrak Chang Mei asli, Mencoba membunuh Chang Mei asli di tempat. Bajingan kecil, Selamatkan aku. Ye Kiyu sudah mengambil tindakan ketika Chang Mei yang asli berteriak. Sial! Ye Kiyu Lun menggerakkan cambuk kayu dan memukul labu hitam putih dengan suara keras. Detik berikutnya, Labu hitam dan putih terbang ke belakang, Menembus langit seperti meteor, Membuat lubang besar di dinding gunung. Yang lama benar, Jika aku jadi kamu, Aku tidak akan memiliki wajah untuk hidup. Mengapa kamu tidak mati? Ye Kiyu membuat komentar sarkastik, Dengan sengaja menjengkelkan. Mencari kematian. Lin Tian mengulurkan tangannya, Dan labu hitam putih itu kembali ke telapak tangannya. Kemudian, Dia mengarahkan mulut labu itu ke Ye Kiyu. Ambil! Lin Tian berteriak keras, Dan garis-garis cahaya putih keluar dari mulut labu. Dalam sekejap, Ye Kiyu dan yang lainnya merasakan kekuatan hisap yang besar, Dan tubuh mereka bergerak maju tanpa terkendali. Tidak, Anak ini akan menggunakan labu untuk memurnikan kita, Kelinci kecil, Pikirkan cara. Pria sejati dengan alis panjang panik. Bab 3481 Ye Kiyu tidak takut akan bahaya, Dan mengorbankan kuali Kian Kun. Boom! Sebuah kuali kosmik terbang keluar, Tergantung di atas kepala Ye Kiyu, Melepaskan seberkas cahaya keemasan, Menyelimuti Ye Kiyu dan yang lainnya di bawah. Dalam sekejap, Mereka tidak lagi merasakan hisapan sedikitpun. Artefak Kamu benar-benar memiliki seteguk artefak? Lin Tian tidak marah tetapi senang. Dia menuangkan energi sejatinya ke dalam labu hitam dan putih. Menabrak Kian Kun Ding dengan keras. Senyum cerah muncul di wajah Ye Kiyu. Lin Tian menangkap detail ini dengan tajam, Dan mendengus dingin di dalam hatinya, Betapa cerahnya dia tertawa sekarang, Seberapa banyak dia akan menangis nanti. Melihat bahwa labu hitam dan putih hendak mengenai Kian Kun Ding, Dalam sekejap, Kian Kun Ding tiba-tiba menjadi lebih besar, Seperti gunung. Boom! Labu hitam dan putih itu bertabrakan dengan kuali Kian Kun, Percikan api memercik kemana-mana. Kuali Kian Kun tidak bergerak sama sekali, Tetapi labu hitam dan putih itu tampaknya sangat ketakutan, Dan dengan cepat kembali ke tangan Lin Tian. Seperti yang diharapkan dari artefak, Itu benar-benar luar biasa. Untungnya, labu hitam dan putih itu baik-baik saja. Lin Tian baru saja memikirkan ini ketika dia mendengar, KL1K, Yang tajam dan buru-buru melihat telapak tangannya. PFFT Labu hitam dan putih itu pecah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian tercengang. Full house hitam putih adalah salah satu kartu, Terkuatnya, Meskipun kekuatannya tidak sekuat senjata suci lainnya, Itu sangat defensif. Mengapa hanya bertabrakan dengan artefak dan kemudian pecah? Hati Lin Tian berdarah. Xiao Lin Xi, Bukankah labumu terbuat dari lumpur? Terlalu rapuh, kan? Suara pria sejati dengan alis panjang terdengar dan berkata, Saya pikir Anda menggunakannya sebagai harta, Dan berpikir itu sangat kuat. Mengapa tiba-tiba rusak? Xiao Lin Xi, Apakah kamu benar-benar putra suci Sekte In Yang? Putra suci Sekte In Yang semuanya sama bodohnya denganmu, Menganggap sampah sebagai harta karun? Diam! Lin Tian diprovokasi lagi, Berkata dengan wajah marah, Aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Yo, beraninya kamu berbicara besar saat ini. Long Mei Xen Ren berkata, Jika aku Anda, Saya tidak akan memiliki wajah untuk hidup lama, Dan saya akan memukul kepala saya sampai mati. Oh! Lin Tian melepaskan aura mengerikan, Dan sembilan gua tergantung di belakangnya, Sangat menakutkan. Kemudian, Dia mengulurkan tangan kanannya. Pedang akan datang! Dengan teriakan keras, Lin Tian maju selangkah, Dan temperamen seluruh orang mencapai sublimasi. Berburu pakaian. Cambang berkibar. Jika bukan karena darah di antara kedua kakinya yang terlalu mencolok, Itu akan terasa seperti pohon yang tertiup angin. Bab 3482 Aku bahkan bukan laki-laki, Jadi apa yang kamu pura-pura menjadi? Pria sejati dengan alis panjang terus mencibir, Pedang itu datang? Kamu telah melihat terlalu banyak di atas kuda? Pedangmu ada di tanganku. Tangan, dari mana kamu berasal? Pada saat ini, Orang asli dengan alis panjang tiba-tiba menyadari bahwa Ada getaran hebat di dalam cincin luar angkasa. Pedang suci in yang berdengung dan bergetar di cincin luar angkasa, Dan sepertinya akan terbang keluar kapan saja. Master Chang Mei memikirkan apa yang dikatakan peribai hua sebelumnya, Bahwa pedang suci in yang memiliki aura lintian, Dan lintian dapat memanggil pedang ini kapan saja. Boom! Chang Mei yang asli menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya dan ingin menekannya, Tetapi pedang suci in yang bergetar lebih hebat lagi. Bajingan kecil, pedang itu ingin keluar sendiri, Aku tidak bisa menahannya lagi, Kata Lomei Shen Ren dengan cemas. Biarkan saja. Kata Yekio. Tidak. Pria sejati dengan alis panjang menganggap kekayaan sebagai hidupnya, Dan berkata, Pindao akhirnya mendapatkan artefak suci, Bagaimana dia bisa melepaskannya? Tidak masalah, Saya akan membantu Anda mendapatkannya kembali nanti. Kata Yekio. Master Chang Mei masih enggan, Tapi, Jangan ada aura lintian di pedang itu. Lintian abadi, Dan kamu tidak bisa mengendalikannya. Yekio berkata, Cepat dan lepaskan, Atau artefak suci akan menunjukkan kekuatannya, Dan ruangmu akan hilang. Cincin itu tidak bisa menerimanya. Bajingan kecil, Maka setuju, Kamu harus membantuku mendapatkan pedang itu kembali nanti. Jangan khawatir, Aku tidak akan membiarkan orang-orang Yin yang hidup. Dalam keputusasaan, Alis yang panjang pria sejati tidak punya pilihan selain membuka cincin luar angkasa. Hei! Pedang suci yang kembali ke telapak tangan lintian dalam sekejap. Segera, Aura lintian menjadi lebih kuat, Seperti hakim yang bertanggung jawab atas hidup dan mati, Sangat menakutkan. Bunuh! Lintian tidak berbicara omong kosong. Setelah pedang panjang itu kembali ke tangannya, Dia menebas langsung ke arah Yekio. Pedang itu ganas, Dan niat membunuhnya mengejutkan. Yekio juga ahli kendo, Meski kultivasinya tidak sekuat lintian, Namun kemampuan kendonya tidak kalah dengan lintian. Pada saat ini, Di matanya, Pedang lintian hanya dapat dijelaskan dalam dua kata. Menentukan! Pedang ini bersih dan rapi, Tanpa kecerobohan, Tanpa gerakan mewah dan gerakan pedang yang rumit, Dan juga melepaskan semua keterampilan, Dan maju seperti itu. Tampaknya sangat sederhana, Tetapi Yekio tidak punya tempat untuk pergi, Bahkan Yekio terpengaruh oleh kekuatan pedang dan hampir lupa untuk melawan. Seperti yang diharapkan dari putra suci Sekte Yin Yang, Meskipun pikirannya agak bodoh, Dia masih memiliki kelebihannya sendiri. Yekio memuji diam-diam. Lagi pula, Dengan kultivasinya, Jika dia tidak menggunakan kekuatan eksternal, Dia tidak akan menjadi lawan lintian sama sekali. Karena itu, Kartu Trufnya masih memainkan cambuk. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda, Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang Anda, Saya hanya perlu memiliki cambuk. Bab 3483 Tidak peduli jenis serangan apa yang Anda serang, Saya akan mengalahkannya dengan satu pukulan, Dan saya tidak akan terkalahkan. Boom! Yekio melambaikan cambuk ilahi, Dan menariknya ke arah pedang suci Yin Yang. Pukulan ini tampaknya bersahaja, Bahkan sedikit ringan, Dan tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Setelah melihatnya, Lintian tidak bisa menahan cibiran, Pedang suci Yin Yang adalah senjata suci, Aku tidak percaya, Kamu masih bisa membokir senjata suci dengan cambuk yang patah, Dan cambuk ilahi tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih, Membanting pedang suci Yin Yang dengan keras. Pedang Suci Yin yang terbang seolah disambar petir. Tidak hanya itu, Lintian juga merasakan paksaan datang ke arahnya dan langsung dilarang. Bagaimana mungkin? Sebelum Lintian bisa melepaskan diri dari pengekangan, Dia terkena cambuk ilahi, Dan segera memuntahkan darah dan terbang keluar. Engah! Lintian berdiri dari tanah dan menatap cambuk dengan tidak percaya, Dia tidak mengerti, Bagaimana cambuk kayu bisa begitu kuat. Tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, Aku akan mencambuknya sendiri. Yekyu tidak ragu-ragu, Dan bergegas keluar dengan cambuk. Sekarang Anda telah memutuskan untuk membunuh musuh, Mengapa repot-repot? Bunuh! Lintian berteriak keras, Dan pedang suci Yin yang kembali ke tangannya. Energi dan rohnya dengan cepat mengembun, Dan kemudian dia mencapai alam kesatuan manusia dan pedang. Pada saat ini, Yekyu merasakan bahaya yang kuat. Dia jelas merasa bahwa kekuatan Lintian telah meningkat banyak, Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Lintian menusuk dengan pedang, Momentum pedang yang menakutkan itu seperti sungai yang bergelombang, Mengalir deras, Dan itu seperti bima sakti sembilan hari yang meledakan tepiannya, Mengalir ribuan mil jauhnya. Pedang suci Yin dan yang meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, Dan Yin dan Yang Qi yang beredar di tubuh pedang tampaknya mulai terbuka. Pedang ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi Dan penuh dengan momentum yang tak terkalahkan. Tidak peduli siapa itu, Di depan kekuatan pedang ini, Itu akan bergetar. Dapat dilihat bahwa pedang ini menyatukan semua kultivasi dan kekuatan Lintian, Melampaui batas, Dan jelas merupakan gerakan pembunuhan yang kuat. Yekyu melihat pedang suci Yin dan yang yang menusuknya, Hanya untuk merasakan bahwa jiwanya akan meledak. Wajah Lintian mengerikan, Dan dia berteriak keras, Aku tidak percaya, Kamu masih bisa menghentikannya. Tampar! Cambuk para dewa jatuh, Dan semua pedang hilang. Apa? Lintian terkejut, Dan kemudian dengan putus asa mencabut pedangnya, Berteriak, Bunuh, Bunuh, Gerakan. Pedang yang menakutkan terus menusuk Yekyu. Bab 3484 Pada saat ini, Cambuk di tangan Yekyu terus berjatuhan seperti tetesan hujan. Apa? Lintian menjerit dan terbang mundur. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, Yekyu menggunakan satu langkah sejauh 10 mil, Dan langsung muncul di belakang Lintian, Dan cambuk dicambuk di kepala Lintian. Seluruh tubuh Lintian di penjara saat ini, Tidak bisa bergerak, Dan hanya bisa menonton tanpa daya saat cambuk itu jatuh. Tidak. Lintian menjerit kesakitan, Kepalanya hancur. Saat kepala Lintian hancur, Yuan Shen bergegas keluar, Mencoba melarikan diri. Namun, Yekyu sudah membuat rencana untuk membunuh, Bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri. Boom! Cambuk para dewa berayun, Mengenai roh primordial Lintian. Engah! Lintian Yuan Shen hancur dan mati. Yekyu memegang cambuk, Dan bermandikan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, Seperti dewa perang, Tak terbendung. Bajingan kecil, Niu Bi! Longmei Zenren berteriak, Dan kemudian bergegas keluar, Memegang pedang Suci In yang di tangannya. Hehe, Pedang ini akhirnya menjadi milik jalan yang miskin. Setelah selesai berbicara, Tuan Changmei dengan cepat meneteskan darah dan mengenali tuannya. Dalam sekejap, Dia merasa bahwa hubungan yang tak dapat dijelaskan telah terjalin antara dirinya dan pedang Suci In yang. Dengan berpikir, Pedang panjang itu keluar dari sarungnya dan berdiri di depannya, Memancarkan teriakan pedang yang gembira. Pria sejati dengan alis panjang tertawa terbahak-bahak sehingga mulutnya bengkok lagi pula, Ini adalah artefak Suci. Pada saat ini, Yekyu berjalan ke mayat Lintian dan mengambil cincin luar angkasa dari jari Lintian. Yekyu sangat murah hati dan melemparkan cincin luar angkasa ke peribaihua, Karena dia sudah memiliki tas semesta dan tidak membutuhkan senjata ajaib luar angkasa. Peribaihua tidak sok, Dia mengaku kepada tuannya dengan darah, Dan kemudian berkata, Cincin ruang Lintian berisi beberapa ramuan dan 20 ribu batu spiritual. Selain itu, Tidak ada apa-apa. Yekyu sedikit terkejut, Tidak mungkin. Putra Suci Sekte Inyang sangat miskin. Peribaihua memutar matanya dan berkata, Lintian Ke tidak miskin sama sekali, Pedang Suci Inyang adalah senjata suci, Dan labu hitam putih yang dihancurkan oleh Kuali Kian Kun juga luar biasa. Adapun batu roh dan obat roh, Lintian meremehkan mereka sama sekali, Jika dia menginginkan batu roh dan obat roh dalam kapasitasnya, Dia hanya perlu membuka mulutnya, Tidak peduli berapa banyak. Dia mau, Sekte Inyang akan memberikannya padanya. Untuk Sekte Tingkat Atas, Jika kamu ingin menjadi brilian selamanya, Hal terpenting adalah memiliki penerus. Setiap anak dewa, Dewi, Putra Suci, Dan Gadis Suci adalah objek yang menjadi fokus sekte dalam pelatihan, Dan mereka tidak pernah kekurangan sumber daya. Bukankah ini yang disebut keren di bawah pohon besar? Kelinci kecil, Mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte top? Dengan bakatmu, Tidak akan lama bagimu untuk menjadi seorang suci. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan, Itu keren. Yekyu berkata, Setelah Anda bergabung dengan sekte, Anda akan terikat oleh berbagai aturan, Jadi saya tidak tertarik. Mendengar dari Lintian bahwa Bodhisattva Panjang sudah mati, Dan sekarang saya hanya perlu temukan ayahnya, Dan kemudian bantu UR menemukan pembunuh yang membunuh Istana Bayhua, Dan setelah menyelesaikan dua hal ini, Anda harus menemukan cara untuk kembali ke duniawi. Dunia Ngomong-ngomong, Ngomong-ngomong, Mari kita bertanya tentang keberadaan Huzi, Anak ini juga tidak tahu. Kemana kamu pergi? Peribayuwa berkata, Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, Ayo pergi dari sini dulu. Bab 3485 Lulua mengikuti, Dengarkan Lintian, Beberapa murid sekte telah masuk, Kita masih harus berhati-hati saat keluar. Ayo pergi. Kata Yekyu dan pergi. Saat ini, Kelompok itu meninggalkan Zishan. Keluar dari Zishan. Orang asli dengan alis panjang bertanya, Kelinci kecil, Bagaimana kita keluar? Apakah kita kembali ke jalan yang sama atau mencari jalan baru? Yekyu memikirkannya dan berkata, Aku tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi. Bertemu ketika kita mencari cara baru, Penuh dengan variabel yang tidak diketahui, Dan buang-buang waktu, Saya pikir lebih baik untuk kembali dengan cara yang sama. Peribaihua juga setuju dengan proposal Yekyu, Mengatakan, Saya juga berpikir itu paling aman untuk kembali dengan cara yang sama. Lagi pula, Kita telah melewatinya sekali, Dan kita mengetahui situasi di jalan dengan sangat baik. Dia berkata, Jika kita kembali dengan cara yang sama, Maka kemungkinan besar kita akan bertemu murid-murid dari beberapa sekte. Yekyu berkata, Mari kita berhati-hati, Hindari mereka sebanyak mungkin, Dan jangan bertentangan dengan mereka. Luluh berkata, Tidak apa-apa bahkan jika kita bertemu. Bukankah Lintian mengatakan bahwa orang-orang dari sekte lain bukan lawannya? Dia tidak dibunuh oleh Tuan Mudaya pada akhirnya. Dengan Tuan Mudaya di sini, Apa yang kita takutkan? Dari? Nona Luluo mengatakan itu. Ya, ada kelinci kecil, Kita tidak perlu takut pada mereka. Pria sejati camai tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Pada saat itu, Kelompok itu meninggalkan Zishan dan kembali cara yang sama. Meskipun mereka tidak takut pada murid-murid dari beberapa sekte, Mereka masih berhati-hati, Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sambil berjalan, Pria sejati dengan alis panjang mengerukan kening, Aneh, Kenapa aku belum melihat beberapa orang dari sekte itu? Mungkinkah Lintian berbohong padaku sebelumnya? Yeq berkata, Kamu berpura-pura menjadi orang tua itu. Tian Feng, Beraninya Lintian membohongimu. Chame yang asli berkata, Lalu mengapa aku tidak melihat beberapa orang dari sekte itu? Yeq berkata, Mungkin mereka ada di depan. Beberapa orang terus berbicara. Berjalan. Tepat ketika dia dekat dengan Taolin, Tiba-tiba, Jeritan pembunuhan yang menghancurkan bumi terdengar. Yeq segera berhenti, Mendengarkan dengan seksama, Dan berkata, Ada banyak kebisingan di depan. Mungkinkah ada konflik antara beberapa sekte? Ayo pergi dan lihat. Selesai, Dengan cara ini, Kita dapat mencari harta karun. Hantu serakah. Yeq melirik orang yang sebenarnya dengan alis panjang, Dan kemudian memimpin semua orang untuk mendekati Taolin dengan hati-hati. Kemudian, Mereka bersembunyi di sudut tersembunyi untuk menonton. Di hutan persik, Huruhara pecah, Semua jenis cahaya ilahi menari, Dan suara pembunuhan mengguncang langit. Dari kejauhan, Mata Yeq tertarik oleh seorang wanita bertopeng yang mengenakan gaun biru es. Sekilas dia mengenali bahwa wanita ini berasal dari King Yun Jianzong, Karena saat itu dia dan Chang Mei Xianren bersembunyi di makam, Dan mereka dengan jelas melihat wanita ini berdiri di belakang Jiujian Xian. Sepertinya, Dia seharusnya Yun sebelas. Yeq melihat lagi, Dan ada tiga pria dan satu wanita mengepung Yun sebelas, Dengan pakaian yang berbeda, Jelas dari sekte yang berbeda. Dia melihat lebih dekat lagi dan menemukan bahwa orang-orang dari sekte besar Di tempat kejadian semuanya bekerja sama Untuk mengepung dan membunuh murid-murid sekte pedang King Yun. Sudah ada beberapa murid di King Yun Jianzong yang jatuh dalam genangan darah. Aneh, Mengapa orang-orang dari beberapa sekte mengepung sekte pedang King Yun? Mata Yeq menunjukkan keraguan. Bab 3486 Pada saat yang sama, Di luar makam orang suci, Jiujian Xian dan Penatua KNM telah bertarung dengan ribuan jurus. Boom! Keduanya bergegas satu sama lain, Dan kemudian bertabrakan dengan keras, Dengan momentum yang menakutkan. Bang! Penatua KNM dan Jiujian Xian terbang keluar dan jatuh sejauh 10.000 meter, Menghancurkan beberapa gletser. Wow! Setelah keduanya mendarat, Darah mengalir dari mulut mereka. Pada saat ini, Tetua KNM tiba-tiba menemukan bahwa Slip Giob komunikasi di sakunya bergetar, Dan buru-buru mengeluarkannya, Dan melihat sederet kata ditampilkan di Slip Giob. Lampu kehidupan ibu In Hua Padam Adik perempuan junior meninggal. Penatua KNM tertegun sejenak, Berpikir pada dirinya sendiri, Bagaimana dia bisa mati ketika nenek In Hua pergi Untuk memburu pembudidaya di alam jindan. Tepat ketika tetua KNM bingung, Baris kata lain tiba-tiba muncul di Slip Giob komunikasi. Lampu lintian Ming Padam Sekte ini yang memiliki aula untuk menjaga jiwa, Di mana lampu kehidupan dinyalakan Untuk setiap orang dengan status di sekte, Dijaga oleh yang kuat. Pelita kehidupan menyala berarti hidup, Dan sekali pelita kehidupan padam, Berarti pemilik pelita kehidupan telah mati. Seperti sekte lain di Wilderness Timur, Ada juga keberadaan seperti Soul Guard Hall. Ketika tetua KNM melihat berita di Slip Batu Giob, Itu seperti baut dari biru. Apa, Tian R. sudah mati? Penatua KNM tidak bisa mempercayainya. Dia tahu betul basis kultifasi lintian. Masuk akal bahwa dengan kekuatan lintian, Bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan orang suci, Dia tidak akan jatuh. Apa yang terjadi di makam? Setelah penatua KNM bingung, Dia terkejut dan marah. Lin Tian bukan hanya murid langsungnya, Tetapi juga membawa semua harapannya. Tian R. sudah mati, Siapa yang membunuh Tian R? Penatua KNM berpikir sejenak, Dan menatap Jiujian Sian, Karena menurutnya, Hanya Yun Si, Santo King Yun Jianzong, Yang memiliki kekuatan untuk membunuh Lin. Langit. Sungguh King Yun Jianzong, Kamu benar-benar membunuh muridku, Aku tidak tahan melawanmu. Penatua KNM berkata dengan mata muram, Jiujian Sian, Aku akan membunuhmu hari ini. Sekarang, Bukan karena aku tidak tahu caranya. Banyak yang kamu miliki. Dengan sedikit keterampilanmu, Kamu tidak dapat membunuhku. Saya menyarankan Anda untuk segera mengakui kekalahan, Lalu berlutut dan panggil saya kakek tiga kali. Jadi, Saya tidak akan peduli lagi dengan Anda. Tiba-tiba, Ah, Tetua KNM berteriak keras, Dan Pagodainyang dengan cepat membesar, Menggantung di atas kepalanya seperti gunung. Segera setelah itu, Pagodainyang melepaskan jalur cahaya ilahi, Menenggelamkan tubuh Penatua KNM, Dan segera, Penatua KNM diselimuti oleh Hin dan Yang Ki. Momentumnya semakin kuat dan kuat, Dan semangatnya meningkat pesat. Bab 3487 Dalam sekejap, Kekuatan Tetua KNM meroket. Om, Penatua KNM maju selangkah, Langit terkoyak, Dan aura pembunuh yang kuat bergulir ke arah Jiu Jiansian. Jiu Jiansian menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak, Liu Zi, Apa maksudmu, Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu menyesalinya? Sudah terlambat? Penatua KNM berkata, Tidak peduli apa, Aku akan meninggalkan hidupmu di sini hari ini. Aura pembunuh yang luas menyapu setengah dari lapangan es, Dingin menusup tulang. Ingin membunuhku? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Jiu Jiansian adalah orang kuat dari sekte pertama Wilderness Timur, Penuh dengan kesombongan. Melihat bahwa Tetua KNM sudah pindah untuk membunuh, Dia berhenti berbicara omong kosong dan melambaikan tangannya, Pedang matahari berkobar warna-warni terbang ke langit. Dalam sekejap, Pedang tujuh warna lay yang berubah menjadi pedang raksasa, Menusuk lurus ke langit, Memancarkan niat pedang ke langit, Bersaing dengan niat membunuh dari pagoda yinyang. Di atas kekosongan. Kekacauan. Perang sudah dekat. Melihat keduanya akan bertarung sampai mati, Tidak jauh, Beberapa pembangkit tenaga listrik yang menonton berdiri untuk membujuk mereka. Jiu Jiansian, Penatua ke-enam, Keduanya adalah orang yang sangat dihormati di sekte, Bagaimana mereka bisa berjuang untuk hidup dan mati jika mereka tidak setuju, Kata lelaki tua di Tanah Suci pada awalnya. Orang tua dari Tanah Suci kuno juga berkata, Kalian berdua, Lebih baik untuk menyelesaikan musuh, Tapi saya pikir lebih baik berhenti di sini. Periliu dari Tanah Suci yang kacau mengikuti dan berkata, Kalian berdua, Jangan, Jangan membunuh satu sama lain karena masalah sepele. Tolong cepatlah. Berhentilah dengan cepat. Penatua ke-enam kehilangan murid kesayangannya, Bagaimana dia bisa berhenti di situ? Tiga, Jangan membujukmu, Hari ini aku harus membunuh Jiu Jiansian. Penatua ke-enam berkata, Aku tidak hanya akan membunuh Jiu Jiansian, Tetapi ketika aku membunuhnya, Aku secara pribadi akan pergi ke King Yun Jiansong untuk meminta satu pernyataan. Jiu Jiansian masih tidak tahu bahwa Lin Tian sudah mati, Dan ketika dia mendengar kata-kata tetua ke-enam, Dia tampak bingung. Liu Zi kecil, Apakah Anda minum obat yang salah? Dan meminta penjelasan King Yun Jiansong kami? King Yun Jiansong kami? Saya minta maaf tentang agama yin dan yang Anda. Anda tahu apakah Anda telah melakukannya atau tidak, Bagaimanapun, Anda sudah mati hari ini. Kata tetua ke-enam dengan nada dingin. Jiu Jiansian marah, Liu Zi kecil, Jangan marah, Kamu tidak bisa membunuhku dengan kemampuanmu. Benarkah? Penatua ke-enam meraung, Bunuh. Tidak mau kalah, Jiu Jiansian melambaikan tangannya, Dan pedang liang tujuh warna menembus langit dan menabrak pagoda inyang. Cepat kembali. Melihat ini, Tiga pembangkit tenaga listrik lainnya dengan cepat mundur. Ledakan. Pagoda inyang dan pedang tujuh warna layi yang bertabrakan dalam kehampaan, Dan dalam sekejap, Gelombang suara yang menakutkan membentuk lingkaran riak, Dengan cepat menyebar. Kemanapun ia pergi, Semuanya berubah menjadi abu. Penatua ke-enam dan Jiu Jiansian mundur 10 mil pada saat yang sama, Dan kemudian mereka saling menatap. Niat membunuh yang kuat. Immortal Jiu Jian mengulurkan tangannya, Dan pedang tujuh warna layi yang menjadi lebih kecil dan mendarat di telapak tangannya, Memancarkan tepi yang tak berujung. Liu Xi kecil, Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk uji Tianzun, Dan memberitahumu apa langit tinggi dan bumi tebal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!